Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Senin siang menggelar aksi protes penerapan PPKM yang dianggap menyengsarakan rakyat. Meski aksi sempat bersitegang dengan petugas kepolisian, mereka akhirnya mengalihkan protesnya dengan bagi-bagi paket sembako kepada PKL yang berada di sekitar gedung Dewan. Bertempat di gedung DPRD Jember, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember menggelar seruan aksi memprotes kebijakan pemerintah terkait PPKM, serta pembagian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah selama ini belum merata. Aksi yang dilakukan di dalam gedung DPRD ini sempat bersitegang dengan petugas kepolisian, sehingga puluhan mahasiswa ini mengalihkan aksinya dengan bagi-bagi sembako kepada pedagang kaki lima yang ada di sekitar DPRD. Dari aksi pembagian sembako oleh mahasiswa ini disambut baik oleh penjual, karena hasil jualannya sangat merosot akibat penerapan PPKM oleh pemerintah. Berapa dampaknya PPKM ini terhadap warna PPKM? Ya dampaknya menurun sih. Biasanya ada berhasil lagi, 200-250 itu menurun, kekaknya 50-25, dapat 100 ya, 100 lah ya. Ada batasan juga? Ya. Jualannya ada batasan juga? Kalau saya sih sampai jam 5. Dari dulu sampai jam 5? Bisa jam 5. Cuma ya berubung apa namanya, ada mereka ini ya jualannya saya ya perangkatnya agak lebih pagi-agih. Biasanya berangkat jam berapa? Jam 20, jam 11. Sekarang berangkat jam berapa? Bisa jam 7, jam 8. Jadi lebih sih untuk memperpanjang waktu jualan untuk menarik banyak pembeli. Selain itu mahasiswa juga mendesak kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan aspek pandemi COVID-19 dan meminta kepada pemerintah pusat agar lebih mengedepankan aspek kesehatan masyarakat dalam penanggulangan pandemi. Mahasiswa juga meminta anggota DPRD agar dilakukan pemotongan gaji sebesar 50% dari jumlah gaji untuk membantu penanganan COVID-19 dan mengalokasikan biaya PJU selama dimatikan. Kami dari badan eksekutif mahasiswa, Universitas Muhammad Jember, hari ini sebenarnya kita ada agenda aksi demonstrasi yang akan tetapi mengingat pandemi ini kami pertimbangkan dan begitu pun dari pihak terkait ya pemerintah tidak mengizinkan kami untuk melaksanakan aksi dan kami sudah meminimalisir. Meminimalisir bahwasannya aksi kita hanya diikuti oleh 20 orang, bahkan tidak sampai untuk hari ini. Tetapi kita pun untuk mengadakan orasi atau penyampaian aspirasi di depan sini masih terkendala begitu. Teman-teman sudah tahu, pihak kepolisian juga tidak mengizinkan. Maka dari itu, kegiatan hari ini kita lakukan adalah bakti sosial untuk masyarakat. Tadi sempat melepas atribut juga, kenapa tadi? Atribut gini? Oh atribut yang digerobat tadi. Karena untuk atribut yang digerobat, ini dari Pak Kasud juga untuk meminta supaya tidak mengundang masyarakat untuk aksi demonstrasi, mengundang keramaian sehingga adanya kluster COVID di Kabupaten Jember. Kami juga tidak ingin aksi kita ini dicap sebagai aksi yang provokatif. Seruan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Muhammad Diyah Jember berlangsung tertib dan aman. Alvin Hilman, News FTV Jember melaporkan.